Dan berita bahwa Zhou Tai yang dikalahkan oleh Xia Ping dengan cepat menyebar ke seluruh sekolah. Kesal besar, kekesalan besar, Zhou Tai, An dikalahkan. Tidak, sungguh, bukankah Zhou Tai, favorit untuk memenangkan kejuaraan kali ini? Bagaimana dia bisa dikalahkan? Orang yang mengalahkannya adalah bajingan Xia Ping itu. Apa-apaan, bukankah pria itu hanya seorang seniman bela diri di lapisan surga keempat? Bagaimana dia bisa mengalahkan Zhou Tai yang? Berita ini sudah ketinggalan saman. Bocah itu telah lama dipromosikan ke surga kelima seniman bela diri, dan kekuatannya sangat kuat. Saya juga melihat permainan itu. Zhou Tai, An sengsara. Wajahnya bengkak. Jika lebih serius, dia mungkin harus menjalani operasi plastik untuk mengembalikan penampilan aslinya. Dikatakan bahwa pria itu tercela dan tidak tahu malu. Bahkan jika Zhou Tai yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dia memukulinya, mempermalukannya, dan meludahinya. Jika gurunya tidak menghentikannya tepat waktu, dia akan melakukannya telah menendang poin vitalnya. Sungguh binatang buas. Bagaimana dia bisa menyerang seseorang yang bahkan tidak bisa melawan? Apakah dia iblis? Banyak siswa membicarakannya, dan mereka semua terkejut dengan berita itu. Dalam sekejap, itu menyapu seluruh sekolah, dan hampir semua orang mengetahuinya. Tidak mungkin, reputasi Zhou Tai yang terlalu bagus. Dia bisa disebut pangeran tampan dari SMA ke-95. Dia juga raja sekolah, keberadaan seperti idola, dan favorit panas untuk memenangkan kejuaraan kali ini. Tapi sekarang dia benar-benar dikalahkan oleh siapapun, dan dia juga sangat dipermalukan di atas ring. Berita seperti itu terlalu sensasional, dan tidak mungkin tidak ada yang tidak mendengarnya. Seluruh arena sedang dalam diskusi yang panas, dan perhatian dari game lain jauh lebih sedikit. Setengah jam kemudian, game kedua dimulai. Kali ini, 128 orang telah tersingkir, jumlah dering berkurang setengahnya, dan lapangan juga setengah kosong. Kali ini, sekelompok orang berkumpul di ring ke-75, karena game ini adalah game antara siaping dan lawan lainnya, dan semua orang penasaran seberapa kuat siaping. Lawan itu adalah kepala botak dengan otot di sekujur tubuhnya. Dia terlihat sangat tinggi dan memiliki basis kultivasi dari surga kelima seniman bela diri. Melihat begitu banyak orang datang untuk menonton permainannya, dia merasa sedikit tersanjung, dan pada saat yang sama, harga dirinya sangat terpuaskan. Baldi, bunuh siaping itu, jangan biarkan dia terlalu sombong. Benar, kalahkan wajah siaping yang bengkak, dan pada akhirnya, orang tuanya tidak akan mengenalinya. Baldi, aku mendukungmu, kamu harus mengalahkannya. Siaping itu hanyalah binatang buas. Botak, jika kamu tidak mengalahkannya, apakah kamu masih manusia? Sekelompok siswa mati-matian mendukung siswa botak itu. Mereka lebih marah dari siaping sekarang. Anak itu hanyalah iblis, tercelah, tidak tahu malu, dan melanggar hukum. Orang yang tidak tahu malu, bagaimana mungkin ada yang mendukungnya. Oleh karena itu, mereka semua berharap seseorang dapat memberi pelajaran pada siaping dan membantu mereka melampiaskan amarah mereka. Mendengar bala bantuan ini, siswa botak itu sangat bangga. Kapan dia pernah begitu populer? Dukungan semacam ini, sorakan semacam ini, dia seperti pahlawan yang hebat. Dia menatap siaping, mengepalkan tinjunya, dan berkata dengan keras, Siaping, kamu. Sebelum siswa botak itu berbicara, siaping melambaikan tangannya dan berkata, Jangan bicara padaku, dan jangan beritahu aku namamu. Aku sama sekali tidak tertarik padamu. Lagi pula, kamu hanya sampah itu dapat ditangani dengan satu pukulan. Terlalu memakan waktu untuk mengingat namamu. Terlalu membuang-buang kapasitas otak. Bahkan Zoutayan, pembangkit tenaga listrik di surga seni bela diri ke-6, dengan mudah dikalahkan olehnya. Lawan ini, yang hanya berada di surga ke-5 seni bela diri, bahkan bukan lawan dan bisa diselesaikan dengan satu pukulan. Apa katamu? Hidung siswa botak itu bengkok, dan kepalanya hampir berasap. Dia sangat marah di dalam hatinya sehingga wajahnya memerah. Di depan anak ini, dia sebenarnya adalah karakter kecil yang bahkan tidak mau mengingat namanya. Bahkan jika Anda memandang rendah orang, Anda harus memberi saya batas. Ada keributan di antara penonton di sekitarnya. Meskipun mereka tahu bahwa Xia Ping sangat sombong, mereka tidak berharap dia menjadi sombong sampai sejauh ini, dan dia sudah sombong. Dia bahkan tidak repot-repot mengingat nama orang lain, dia terlalu memandang rendah orang. Xia Ping, kamu bilang kamu bisa menyelesaikanku dengan satu pukulan, apa kamu bercanda? Murid botak itu menjadi gila karena marah. Kali ini, aku pasti akan mengalahkanmu dan mematahkan semua anggota tubuhmu. Akan kutunjukkan betapa kuatnya aku. Dengan keras, wasit mengumumumkan start. Dia bergegas seperti serigala lapar, momentumnya ganas, tangannya seperti cakar serigala, merobek udara, pada saat yang sama kakinya bergetar, dan sosoknya berkedip. Dia mahir dalam seni bela diri menengah Hungry Wolf 18 Styles. Setiap gaya adalah gerakan membunuh, dengan kekuatan yang menakutkan, dan gerakannya cepat dan aneh. Ketika dibudidayakan ke alam yang tinggi, cakar dapat merobek gunung. Jagoan, jagoan, jagoan. Dalam sekejap, di seluruh ring, ada lima atau enam bayangan siswa botak. Setiap afterimage seperti serigala lapar, memancarkan momentum yang ganas. Meski hanya satu orang, dia mengerahkan kekuatan sekawanan serigala, cukup untuk merobek semua mangsa. Tapi kecepatan ini, di depan teknik hebat audiovisual langit dan bumi, hanyalah seorang anak kecil. Kecepatan yang dia banggakan selambat bayi di mata siaping. Dong! Siaping tanpa ekspresi, hanya sebuah pukulan, ringan seperti berat, diam, menembus hantu serigala lapar yang tak terhitung jumlahnya, dan memukul kepala siswa botak itu begitu keras, ribuan pon kekuatan besar pecah, seperti banjir yang menghancurkan bendungan. Ah! Mata siswa botak itu menunjukkan ekspresi ngeri, dan dia menjerit melengking. Kepalanya dipukul hingga tidak berbentuk, hidungnya langsung patah, dan seluruh tubuhnya terbang seperti bola. Dengan keras, dia terbang 20 hingga 30 meter di udara, dan akhirnya menabrak di luar ring, menyebabkan penonton di sekitarnya berseru. Kemudian, leher siswa botak itu miring, dan dia jatuh pingsan di tempat. Para siswa di sekitarnya benar-benar diam. Mereka kaget dan tidak bisa berteriak lagi. Dia benar-benar mengalahkan siswa botak itu dengan satu pukulan. Dia bahkan tidak bertahan sedetik pun. Meski anak ini sedikit sombong, kekuatannya tidak palsu. Sudah ku bilang, ini sampah yang bisa dikalahkan dengan satu pukulan. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menunjukkan penampilan seorang master seni bela diri, tapi kamu tidak bisa menyalahkannya. Bukan karena dia lemah, tapi aku terlalu kuat. Aku mungkin tidak dapat menemukan siapapun di seluruh sekolah yang dapat menerima satu pukulan dariku. Apakah ini perasaan tak terkalahkan? Ini sangat sepi. Ada jejak kesepian yang keluar dari tubuhnya, seolah-olah dia adalah seorang ahli seni bela diri yang berdiri di puncak gunung, seolah-olah dia tidak terkalahkan di dunia, dan dia tidak dapat menemukan lawan. Apa-apaan ini? Orang ini gemuk, dan dia benar-benar terengah-engah. Dia hanya seorang pria di surga seni bela diri kelima, dan dia berani mengatakan bahwa dia tidak terkalahkan. Ada banyak orang di sekolah ini yang lebih kuat darinya. Sial, aku sangat ingin memukul seseorang untuk pertama kalinya. Apakah ada orang yang ingin naik dan memukulnya? Cepat panggil polisi. TKP hampir di luar kendali. 42. Tapi tidak peduli betapa marahnya para siswa ini, lawan dari game ketiga dan keempat hanyalah siswa dari surga kelima dari seniman bela diri, dan mereka juga dikalahkan oleh Siaping dengan satu pukulan, dan mereka tidak dapat menahan bahkan untuk satu pukulan. Kedua. Dengan cara ini, Siaping langsung masuk enam belas besar. Didi gelombang-gelombang. Pada saat ini, suara cepat dari sistem datang, selamat kepada Tuan Rumah. Menarik banyak kebencian, kali ini Anda mendapat 453 poin kebencian, saya harap Tuan Rumah akan terus bekerja dengan baik. Mata Siaping berkilat, 453 poin kebencian. Ditambah yang sebelumnya, maka saya sekarang dapat menukar lapisan pertama dari teknik perlindungan tubuh Dark North. Iya, Tuan Rumah, apakah Anda ingin menukarnya sekarang? Kata sistem. Siaping mengangguk, tukarkan. Dia juga ingin mencoba betapa ajaibnya teknik ini. Gemuru gelombang-gelombang-gelombang. Dalam sekejap, arus hangat keluar dari tubuhnya, dan sebuah suara besar terdengar di benaknya, ada seekor ikan di Dark North, namanya Kun. Kun sangat besar, saya tidak tahu ribuan mil. Berubah menjadi burung, namanya Peng. Peng kembali, saya tidak tahu ribuan mil. Terbang dalam amarah, sayapnya seperti awan yang menggantung di langit. Sebuah kalimat teknik mengalir di benaknya, kelompok misterius dan mendalam yang tak terhitung jumlahnya terintegrasi ke dalam tubuhnya, dan segera dia tampaknya secara naluriah menguasai teknik kultivasi dari teknik perlindungan tubuh Dark North ini. Ini, ini teknik perlindungan tubuh Dark North. Mata siaping berkilat, dan dia merasa bahwa ketika dia menjalankan teknik misterius ini, energi sejati di tubuhnya melonjak, dan lapisan tipis perisa energi sejati tampak muncul di permukaan tubuhnya, seperti aliran air yang menutupi setiap sudut tubuhnya. Tubuh, memancarkan fluktuasi aneh dan indah. Hanya lapisan perisa energi sejati ini, dia merasa bahwa kekuatan pertahanannya sangat kuat, dan tampaknya bahkan jika senjata laser membombardir tubuhnya, itu akan sedikit melemah. Jika mencapai level yang sangat tinggi, bahkan jika dibom oleh rudal, diperkirakan bisa selamat. Namun, apa kekuatan teknik ini? Jika saya tidak mencobanya, saya tidak akan tahu. Siaping menyentuh dagunya, momong-mong-mong, game berikutnya adalah 16 besar, mengapa tidak mencoba teknik ini. Setengah jam kemudian, venue dirapikan, hanya 16 anjungan besar yang muncul, dan anjungan lainnya dipindahkan. Sekarang setelah duel pagi, 16 besar sekolah telah lahir. Siaping berdiri di arena, lawannya tidak seperti kentang goreng kecil sebelumnya. Setiap orang dari mereka yang bisa masuk 16 besar memiliki kekuatan untuk masuk 10 besar sekolah. Kali ini, nama lawannya adalah Tao Liang, seorang ahli bela diri dari surga ke-6. Dia mengolah teknik seni bela diri menengah cloud splitting palm. Dia adalah seorang ahli seni bela diri yang dikenal tidak kurang dari Zhou Taian. Tao Yun, ku dengar kekuatanmu tidak kalah dengan Zhou Taian. Siaping bertanya pada Tao Yun. Seketika, Tao Yun sedikit kewalahan dengan bantuan itu. Orang ini tidak pernah berbicara dengan lawannya di atas ring, dan dia selalu menyelesaikannya dengan satu pukulan. Dia begitu galak sehingga dia benar-benar berantakan. Sekarang, dia benar-benar berbicara dengannya, dan bahkan memanggil namanya. Dia tidak tahu mengapa, tapi dia benar-benar merasa sedikit gelisah. Dia segera berteriak dengan panik, ada apa? Apa yang telah terjadi? Ya, tak kalah dengan Zhou Taian. Bagaimana menurutmu? Bukan aku yang mengatakannya. Semua orang mengatakan hal yang sama. Menjelang akhir, dia terdengar agak lemah, seolah-olah dia kurang percaya diri. Itu tidak bisa membantu. Siaping ini terlalu galak. Bahkan orang kuat seperti Zhou Taian pun dipukuli seperti ini. Dia sama sekali bukan lawan dari pukulan anak ini. Dikatakan bahwa Zhou Taian telah dikirim ke rumah sakit terdekat untuk perawatan darurat. 13 tulang rusuk patah, dan paru-parunya rusak parah. Dia tidak bisa bangun dari tempat tidur selama sebulan. Bahkan jika dia memiliki kepercayaan diri yang besar, dengan kekuatannya sendiri, dia berpikir bahwa dia tidak akan kalah dari Zhou Taian, tetapi di hadapan Siaping yang tidak masuk akal ini, dia masih tidak percaya diri. Melihat wajah kecil Taoyun, Siaping juga sedikit terdiam. Sepertinya dia adalah serigala jahat besar yang menindas kelinci putih kecil. Dia melambaikan tangannya dan berkata, jangan takut, aku tidak akan menggertakmu. Seperti ini, sangat membosankan untuk mengalahkan musuh dengan satu pukulan. Saya tidak bisa meningkatkan minat saya sama sekali. Yah, aku berdiri di sini dan tidak bergerak. Kamu datang dan pukul aku. Selama kamu bisa menjatuhkanku dari ring, kamu menang. Dia mengatakan keputusannya. Apa? Taoyun tercengang, dan dia tidak mengerti apa maksud Siaping. Apa yang orang ini bicarakan? Dia benar-benar mengatakan bahwa dia ingin dia memukulinya, dan dia masih berdiri di sini tanpa bergerak. Apakah anak ini gila? Dia tidak mengerti, tapi penonton di sekitarnya semua mengerti, dan terjadi kegemparan satu per satu. Aku akan pergi, Siaping ingin melawan langit. Berdiri di sini tanpa bergerak dan membiarkan lawan mengalahkannya, betapa sombongnya dia. Dia hanya seorang seniman bela diri di lapisan surga kelima. Menghadapi lawan di lapisan surga ke enam, dia berani menjadi begitu sombong. Karena dia ingin mati, aku akan membantunya. Ria Sembrono, sepertinya kepalanya dipasta. Dia benar-benar mengira dia adalah orang yang kuat di dunia seniman bela diri. Berdiri di sini dan jangan bergerak, diperkirakan dia bisa mengalahkan Siaping ini dengan satu pukulan. Taoyun, bunuh dia, selagi kepalanya panas, ini kesempatan bagus. Mengalahkan orang bodoh, meski ini kemenangan yang tidak adil, tapi orang ini adalah Siaping, yang memintanya untuk dipukuli. Banyak siswa yang gempar, semuanya marah. Bocah ini memandang rendah orang dan memainkan trik baru. Sebelumnya, dia mengalahkan musuh dengan satu pukulan dan mempermalukan musuh. Sekarang, dia terlalu malas bahkan untuk menggerakkan tinjunya dan membiarkan lawan menghajarnya. Teman sekelas-kelas 12, termasuk Gao Wan dan Yang Wei, juga tercengang, mengira anak ini gila. Bahkan jika dia sombong, harus ada batasan. Betapa dia memandang rendah orang. Kamu, apa yang kamu katakan itu benar? Taoyun memandang Siaping dengan sedikit curiga. Mungkinkah ini jebakan? Meskipun dia mengatakan bahwa dia berdiri diam, tetapi sebenarnya dia menunggunya untuk menyerang, dan dia akan menyerang dirinya sendiri. Siaping berkata dengan tidak sabar, apakah kamu akan bertarung atau tidak. Jika kamu tidak melawan, aku akan memukulmu dan mematahkan lima tulang rusukmu. Dia menatap Taoyun dengan ganas. Terintimidasi. Taoyun ketakutan setengah mati, wajahnya pucat, dan dia menganggup lagi dan lagi, aku akan bertarung, aku akan bertarung. Saat ini, wasit mengumumkan start. Dengan keras, Taoyun segera bergegas, menamparkan telapak tangannya, dan menunjukkan gaya pertama dari telapak awan, seluruh udara melonjak, seperti air yang mengalir, menghasilkan kekuatan yang mengerikan. Dan siaping berdiri di tempat yang sama, berdiri dengan tangan di belakang, masih tak bergerak. Kamu benar-benar berdiri di sini dan membiarkan aku mengalahkanmu. Melihat ini, Taoyun sangat gembira. Jika demikian, maka dia pasti akan memiliki peluang untuk menang kali ini. Bagaimanapun, dia adalah orang yang kuat di surga ke-6 dari seniman bela diri. Bagaimana mungkin dia tidak menang melawan seorang pria di surga ke-5 dari seniman bela diri yang tidak bergerak. Karena pihak lain membutuhkan pemukulan, maka jangan salahkan dia. Boom gelombang-gelombang. 43. Telapak tangan yang kuat. Seorang siswa terkejut, Taoyun diperkirakan telah mempraktikan seni bela diri ini ke alam yang sempurna. Di masa lalu, ini mengandung kekuatan tertinggi dari yin dan lembut, dan kekuatan penghancurnya sangat menakutkan. Diperkirakan bahwa tamparan pada batu yang tingginya setengah dari seseorang dapat menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Pantas saja konon kekuatan ilmu bela dirinya sebanding dengan Zhou Tayan. Kekuatan telapak tangan ini bukan penutup. Bukan. Siswa jangkung lainnya juga kaget dan berkata dengan nada serius. Meskipun Taoyun terlihat sangat lemah, dia setidaknya adalah pembangkit tenaga dari seni bela diri surga ke-6. Kekuatan ini tidak sebanding dengan siswa biasa. Xia Ping ini sangat sombong, dia pasti menderita. Jika kedua belah pihak bertarung, Xia Ping masih memiliki peluang untuk menang. Tetapi jika dia mengambil telapak tangan ini secara langsung, bahkan pembangkit tenaga listrik dari surga seni bela diri ke-7 akan terluka parah di tempat dan dibawa turun untuk perawatan. Xia Ping ini sudah mati. Dia harus pergi ke rumah sakit selama beberapa bulan dengan satu telapak tangan. Bagus sekali. Akhirnya, seseorang bisa memberi pelajaran pada pelaku intimidasi ini dan membalaskan dendam Big Brother Show. Ini adalah mata Tuhan, biarkan kepala anak itu masuk ke pasta. Banyak siswa yang sangat gembira dan menatap tajam ke arah Xia Ping di atas ring. Namun nyatanya, Xia Ping tidak ada hubungannya dengan itu. Ketika Taoyun menamparkan tubuhnya, itu langsung diblokir oleh lapisan perisai energi sejati di tubuhnya. Perisai energi sejati yang unik ini terus bergetar, melemahkan kekuatan telapak tangan Taoyun dan menyebarkannya ke setiap sudut tubuh Xia Ping, membentuk getaran aneh dan membuat tubuh menjadi marah. Bahkan kekuatan itu diserap oleh Xia Ping, seperti Kun Peng yang menyerap air. Tidak hanya kekuatan ini tidak membahayakan dirinya, tetapi juga sangat meningkatkan kekuatan di tubuhnya. Luar biasa, apakah ini seni pelindung tubuh Dark North? Itu terlalu kuat. Mata Xia Ping menunjukkan secercah cahaya, bahkan jika dia tahu dari sistem bahwa metode kultivasi ini sangat kuat dan merupakan metode kultivasi pelindung tubuh tertinggi. Namun ketika dia benar-benar melihat kekuatan sebenarnya dari metode kultivasi ini, dia masih terkejut. Lagi pula, kekuatan telapak tangan Taoyun bukanlah penutup. Itu benar-benar serangan puncak dari surga seni bela diri ke-6. Siswa biasa harus mundur di hadapan telapak tangan ini. Tapi sekarang dia berdiri di tempat yang sama, tidak bergerak, dan dapat dengan mudah menahan gerakan ini. Bisa dibayangkan betapa anehnya seni pelindung tubuh Dark North ini. Kamu, kamu baik-baik saja. Taoyun memandang Xia Ping yang berdiri di depannya dengan sedikit tercengang. Dia tidak bisa mempercayai matanya sama sekali. Bahkan pembangkit tenaga listrik di langit ke-7 seni bela diri akan terluka parah di telapak tangannya. Tapi apa yang terjadi dengan anak ini? Untuk berpikir bahwa dia masih hidup dan berdiri di depannya, baik-baik saja. Hal yang paling aneh adalah dia memiliki ekspresi kenikmatan di wajahnya. Itu terlalu menakutkan. Lanjutkan, hanya ini yang kamu punya. Xia Ping berdiri di tempat dengan tangan di belakang. Dia tidak bergerak sama sekali dan terus menatap Taoyun dengan jijik. Dia juga ingin mencoba kekuatan teknik perlindungan tubuh Dark North ini lagi, tapi kekuatan satu telapak tangan saja tidak cukup. Sialan, ambil ini. Wajah Taoyun memerah. Dia sangat marah. Jika dia bahkan tidak bisa mengalahkan seseorang yang berdiri diam dan membiarkannya memukulnya, bukankah itu berarti pelatihan seni bela dirinya selama puluhan tahun sia-sia. Aura yang kuat segera menyembur keluar dari tubuhnya. Dia mengambil kuda-kuda yang kokoh dan menggunakan arti mendalam dari telapak awan dorong, bulan memakai tanjung awan, awan terbalik dan hujan terbalik, gunung terguling dan laut terbalik. Ketiga gerakan itu digunakan berturut-turut. Bang-bang-bang. Setiap telapak tangan berisi kekuatan mengerikan seribu paun, membombardir tubuh Xia Ping dengan ganas. Kekuatan semacam ini, bahkan batu akan hancur menjadi bubuk. Siswa biasa akan terluka parah dan jatuh ke tanah, dan paru-paru mereka akan terluka parah. Penonton di sekitarnya bisa merasakan angin kencang yang datang dari masing-masing telapak tangan Tau Yun. Kekuatan yang terkandung di dalamnya pasti tidak palsu. Satu serangan telapak tangan sudah cukup untuk membunuh seekor harimau ganas. Di era seni bela diri yang tidak makmur seribu tahun yang lalu, ini sudah menjadi kekuatan tingkat Master Dao bela diri. Tidak buruk, tidak buruk. Xia Ping berdiri di tempatnya, tetapi dia tidak bergerak, merasakan setiap telapak tangan membombardirnya. Meskipun kekuatan seperti itu dapat melukai siswa biasa secara serius, tidak ada gunanya baginya yang telah mengembangkan teknik perlindungan tubuh Dark North. Ketika kekuatan telapak tangan yang menakutkan ini membombardir tubuhnya, itu segera berubah menjadi kejutan aneh, menempat tubuhnya dan terus-menerus merangsang potensi tubuh. Dia hanya merasakan arus hangat di tubuhnya, dan tampaknya energi ramuan emas yang tersembunyi di kedalaman tubuhnya akhirnya benar-benar terstimulasi, melembutkan tubuhnya dan memperkuatki sejati di tubuhnya. Butuh setidaknya satu minggu untuk mencerna dan menyerap energi, tetapi di bawah serangan Tao Yun, dia menyerapnya dalam waktu singkat, dan tubuhnya menjadi lebih kuat sedikit demi sedikit. Benar saja, teknik perlindungan tubuh Dark North ini adalah teknik kultivasi tambahan tertinggi. Ketika saya dipukuli, itu dapat meningkatkan efisiensi penyerapan energi tubuh, dan bahkan memiliki efek temper tubuh. Ini sangat kuat. Xia Ping sangat puas. Ia merasa tubuhnya lemas. Mati rasa. Mati rasa. Ada aliran energi panas yang konstan, yang memperkuat tubuh. Serangan lawan seperti palu, tidak hanya tidak melukai tubuh, tetapi juga membantunya menghilangkan kotoran di tubuhnya. Bagaimana itu mungkin? Anda tidak terluka sama sekali? Apakah Anda bercanda? Tao Yun menamparkan beberapa kali berturut-turut, mengerahkan semua truki di tubuhnya dan menunjukkan skill rahasia dari Cloud Parting Palem, yang sedikit kelelahan. Dia berpikir bahwa meskipun pihak lain tidak mati, dia akan terluka parah. Dia masih sedikit menyesalinya. Apakah dia memukul terlalu keras? Tetapi setelah dia selesai, dia menemukan bahwa anak ini masih berdiri di tempat yang sama hidup-hidup, tidak terjadi apa-apa, dan dia bahkan tidak bergerak selangkah pun. Ada apa? Telapak tanganmu lemah seperti wanita, bagaimana bisa aku mendapat masalah? Siaping berdiri dengan tangan di belakang, masih menatap Tao Yun dengan samar. Ini? Ini? Mendengar ini, hati Tao Yun ambruk, dan wajahnya memerah. Dia menggunakan semua kekuatannya di Cloud Parting Palem. Di depan pria ini, dia sama lemahnya dengan wanita. Bagaimana ini mungkin? Apa yang masih kamu lakukan di sini? Terus gunakan kekuatanmu. Aku belum cukup menikmati. Terus pijat aku. Desak siaping. Itu adalah kesempatan langka untuk menguji kekuatan teknik perlindungan tubuh Dark North. Dia tidak ingin melewatkannya. Setelah beberapa tamparan lagi seperti ini, dia dapat dengan cepat mencerna energi ramuan emas di tubuhnya. Dalam beberapa hari, dan tiannya penuh dengan kisejati, dan dia dapat menembus meridian ke-6 dan mencapai alam surga ke-6 seniman bela diri. Tidak, Cloud Parting Palem saya bukan untuk memijat Anda. Saya sangat kuat, bukan seorang wanita. Mendengar ini, Tao Yun langsung menangis. Menangis dengan keras, matanya berair, dan akhirnya dia tidak tahan. Kamu, kamu menggertak orang. 44. Eh gelombang-gelombang. Melihat Tao Yun menangis dan meninggalkan ring, siaping terdiam. Meskipun orang ini terlihat sedikit tunduk, dia juga merupakan pembangkit tenaga listrik dari surga ke-6 murid bela diri. Bagaimana dia bisa begitu tak tertahankan? Dia menoleh untuk melihat wasit di sebelahnya. Wasit, apa yang harus saya lakukan? Itu juga pertama kalinya wasit di sebelahnya mengalami hal semacam ini. Pada pertandingan ring sebelumnya, ada yang luka parah, ada yang tersingkir dari ring, dan ada yang mengira tidak bisa menang dan mengaku kalah. Tapi mereka tidak pernah takut untuk menangis, dan malah lari dari ring. Hari ini benar-benar membuka mata. Yah, Tao Yun meninggalkan ring, seolah-olah dia secara otomatis mengaku kalah, siaping menang. Wasitnya juga seorang veteran. Dia segera menemukan penjelasan tentang aturan ring dan mengumumkan hasil pertandingan. Namun hasil ini membuat gempar penonton di sekitarnya. Iblis, siaping ini pasti iblis. Dia benar-benar membuat Tao Yun menangis, hati orang ini terlalu hitam. Dia pasti melakukannya dengan sengaja. Untuk benar-benar mempermalukan lawannya, dia sengaja tidak bergerak dan membiarkan lawan menyerang, tapi itu sia-sia. Apakah ada fakta yang lebih menyedihkan dari ini? Jika saya berdiri di atas ring, saya mungkin akan pingsan dan menangis. Pendekatan ini terlalu kejam. Untuk menikmati kesenangan dari permainan, orang ini bahkan tidak bisa mengalahkan musuh dengan satu pukulan. Sekarang telah melangkah lebih jauh, bahkan mengalahkan hati musuh, menginjak-injak martabat musuh menjadi sia-sia. Jika dia bukan iblis, siapa iblis? Pantas saja dia bisa berhubungan dengan bunga sekolah, dan juga menginjak lebih dari selusin perahu di luar sekolah, membuat beberapa siswi SMA hamil. Dengan cara seperti itu, wanita manapun akan jatuh cinta padanya. Tapi kenapa aku belum pernah mendengar tentang perbuatan anak ini sebelumnya? Dia tampaknya sangat rendah hati. Huff, Pernahkah kamu mendengar pepatah? Kelinci tidak makan rumput di dekat sarangnya. Anak ini pasti tahu bahwa dia tidak bisa menjadi besar di sarangnya sendiri, jadi dia hanya menyerang orang di luar sekolah dan bersikap rendah hati. Tapi dia tidak tahan dengan ruhu bunga sekolah Jiang Yaru, dan akhirnya mengulurkan telapak tangan jahatnya ke bunga sekolah. Saya tidak menyangka bahwa segala sesuatunya akan terungkap, dan semua kesalahannya sebelumnya akan terungkap. Siaping ini, semua orang harus menghukumnya. Banyak siswa di bawah arena sangat marah. Mereka semua menganggap Siaping sebagai musuh publik seluruh sekolah. Mereka semua berharap bisa mengalahkan bajingan yang sangat arogan di arena. Mendengar suara-suara di sekitarnya, Siaping merasa sangat terdiam. Dia hanya ingin menguji teknik perlindungan tubuh Dark North. Bagaimana dia menjadi iblis yang suka menginjak-injak martabat orang lain. Selain itu, dia telah tidur dengan lebih dari selusin gadis, menghamili beberapa gadis sekolah menengah, dan memetik bunga yang tak terhitung jumlahnya. Bajingan mana yang menyebarkan rumor ini? Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dia telah melakukan hal seperti itu? Namun, Siaping mendengar perintah sistem terus-menerus meningkatkan nilai kebencian, dan dia terlalu malas untuk menjelaskannya. Lagi pula, itu sepertinya bukan hal yang buruk baginya. Paling-paling, dia akan memiliki reputasi buruk. Setengah jam kemudian, daftar delapan besar akhirnya keluar. Siaping dan bahkan Jiang Yaru ada di antara mereka. Tidak ada jalan lain. Jiang Yaru adalah seorang jenius seni bela diri sejati, putri surga yang bangga. Sampai batas tertentu, dia adalah ahli nomor satu dari sekolah menengah ke-95, setelah mencapai lapisan ketujuh dunia murid bela diri. Ada desas-desus bahwa dia selangkah lagi dari menembus ke lapisan ke-8 murid bela diri. Dengan hasil seperti itu, dia sangat berharap bahkan jika dia diterima di Universitas Yanhuang, sehingga reputasinya seperti matahari di siang hari di SMA ke-95. Jiang Yaru tidak hanya memiliki kecantikan, tetapi juga kekuatannya tidak ada duanya, sehingga dia dapat memiliki banyak penggemar di sekolah, bahkan banyak gadis sekolah yang menjadi pengagumnya. Dapat dikatakan bahwa dia adalah favorit nyata untuk kejuaraan kompetisi pertarungan sekolah ini, dan bahkan Zhou Taiyan jauh lebih rendah darinya. Siaping juga masuk delapan besar dan dipromosikan ke lapisan surgawi kelima murid bela diri. Bahkan Zhou Taiyan dilumpuhkan olehnya dengan satu pukulan. Ketika Jiang Yaru mendengar berita itu, dia juga kaget dan tertegun. Dia tidak pernah berpikir bahwa Siaping tiba-tiba menjadi begitu tangguh. Kapan pria ini menjadi begitu luar biasa? Mungkinkah dia berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau sebelumnya, dan sekarang dia benar-benar mengupas kulit babi itu dan mengungkapkan penampilan harimau yang sebenarnya? Tidak hanya Jiang Yaru yang terkejut, bahkan para siswa di kelas 36 SMA pun ketakutan setengah mati. Mereka tidak tahu mengapa Siaping, yang selalu sangat biasa, menjadi sangat galak. Ini hanyalah sebuah fantasi. Bagaimana ini mungkin? Sahabat Jiang Yaru, Liang Xiaoxue, juga tidak percaya. Ketika dia mendengar nama itu, dia mengira itu adalah nama yang sama atau kesalahan, tetapi setelah konfirmasi berulang kali, Siaping masuk delapan besar. Wajahnya sangat jelek, bahkan dia tersingkir saat berada di 32 besar. Bocah Malang ini memiliki kemampuan untuk masuk delapan besar dan mengalahkan Sohutayan. Bukankah itu berarti pihak lain jauh di atasnya? Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya, sangat tidak rela. Kalah dari si jenius Jiang Yaru baik-baik saja, tetapi sekarang bahkan seorang bocah malang pun dikalahkan. Apa ini? Sudah berakhir? Sudah berakhir. Jika ini terus berlanjut, bisakah kita tetap membalas dendam? Di antara mereka, Gao Maru dan Yang Wei bahkan lebih getir. Mereka adalah orang-orang yang paling ketakutan. Keduanya telah menantikan Siaping dipukuli sejak awal pertandingan Siaping dengan Sohutayan. Tapi setelah setiap pertandingan, hati mereka tenggelam. Ketika mereka memasuki delapan besar, mereka berdua akhirnya mengerti bahwa mereka tampaknya tidak setingkat dengan Siaping. Jika ini terus berlanjut, bisakah orang ini benar-benar masuk ke Universitas Yanhuang? Baik Gao Maru dan Yang Wei mau tidak mau memiliki pemikiran seperti itu di hati mereka. Tetapi semakin mereka memikirkannya, semakin putus asa mereka. Tampaknya jika ini terus berlanjut, tidak ada harapan bagi mereka untuk membalas dendam, dan jarak antara keduanya akan semakin besar. Sebelumnya, Siaping yang mengagumi mereka, tapi sekarang mereka yang mengagumi Siaping. Siong Batian pun menerima kabar tersebut. Wajahnya sangat suram. Suasana di sekitarnya sangat menyedihkan. Murid-murid di sekitarnya tidak berani mendekat karena takut menyentuh kesialannya. Karena dia bahkan tidak masuk delapan besar. Dia tersingkir saat mencapai enam belas besar. Tapi Siaping mengalahkan Zou Tayan dan masuk delapan besar. Dikatakan bahwa dia tidak mengatakan apa-apa saat itu. Dia berbalik dan pergi, bahkan tidak menonton sisa pertandingan. Masuk delapan besar. Guru wali kelas, Kyuxue, juga sangat terkejut. Kesannya tentang Siaping biasa saja. Sepertinya tidak ada yang spesial dari dirinya. Satu-satunya kesan yang dia miliki tentang dia adalah ketika dia pertama kali masuk ke Lusiang Tan. Siswa ini berbicara dengan arogan dan mengatakan bahwa dia ingin masuk ke Universitas Yan Huang. Namun tak butuh waktu lama bagi siswa ini untuk bisa masuk delapan besar sekolah tersebut. Ini sungguh luar biasa. Mungkinkah dia rendah hati sebelumnya dan tidak menunjukkan levelnya yang sebenarnya? Sekarang karena Jiang Yaru, dia akhirnya menunjukkan beberapa kahliannya. 45. Delapan teratas. Siaping berdiri di atas ring, dan lawan lainnya disebut Goldman Sachs, orang kuat di surga seni bela diri ke enam. Dia juga sering menjadi pengunjung sepuluh besar sekolah. Dia dulu memiliki reputasi yang hebat. Para siswa di sekitar menahan nafas dan menyaksikan pertarungan antara keduanya. Siaping. Goldman Sachs menatap Siaping dan meremas tinjunya, saya tidak tahu bagaimana Anda mengalahkan Zhou Tai'an, dan saya tidak tahu cara tercelah apa yang Anda gunakan, tetapi jangan berpikir Anda bisa mengalahkan saya dengan mudah. Aku, Goldman Sachs, telah mengolah seni bela diri tingkat menengah Tiger Tyronfish. Kekuatan tinju tidak tertandingi, dan tidak sebanding dengan lawanmu sebelumnya. Jika Anda berani meremehkan saya, saya dapat mengirim Anda ke surga dengan satu pukulan. Wajahnya sangat ganas, dan otot-otot seluruh tubuhnya menonjol seolah-olah terbuat dari baja halus. Seluruh tubuhnya memancarkan bau yang kuat, seperti harimau yang keluar dari kedalaman hutan. Faktanya, dia tidak menyombongkan diri. Dengan budidaya Tiger Tyronfish, kekuatan serangannya tidak ada duanya di sekolah, dan kekuatannya kuat dan sombong. Bahkan Siong Batian harus sujud di depannya. Bahkan jika Xiaoping mengalahkan Zhou Tayan, dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia tidak akan kalah dari siapapun. Kamu mengolah Tiger Tyronfish. Mata Xiaoping berbinar, ini bagus, ini bagus, semakin kuat serangannya, semakin baik. Jika kekuatan serangannya lemah, bukankah itu tidak akan berpengaruh sama sekali padanya? Yang dia inginkan adalah lawan dengan kekuatan serangan yang kuat. Dia mengangkat alisnya, menunjukkan tatapan menghina, dan berkata, siapa yang tidak tahu bagaimana menyombongkan diri. Zhou Tayan juga menyombongkan diri bahwa dia adalah yang pertama di sekolah sebelumnya, tapi aku mengalahkannya dengan satu pukulan. Tiger Tyronfish sangat kuat, tapi percuma jika orangnya tidak kuat. Saya mendengar bahwa beberapa orang telah mengembangkan tinjutiran harimau ini menjadi kepalan tangan yang lucu. Saya tidak tahu apakah Anda seperti ini. Aku menjual kelucuan adikmu. Mendengar ini, paru-paru Goldman Sachs meledak. Mulut anak ini sangat beracun. Tiger Tyronfish-nya yang ganas dan tak tertandingi menjadi lucu setelah orang ini mengatakannya. Dia adalah siswa top di sekolah dan orang kuat di surga seni bela diri ke-6. Bagaimana dia bisa mengolah teknik seni bela diri yang khusus untuk kelucuan? Ini adalah penghinaan terbesar baginya. Karena kamu ingin mati, aku akan membantumu. Dengan keras, saat wasit mengumumkan Stark, Goldman melompat keluar seperti harimau, mengepalkan tinjunya, otot-otot di sekujur tubuhnya menegang, memancarkan daya ledak. Zenki di tubuhnya meledak, dan sepertinya mengandung kekuatan seribu jin. Dia meninju, tapi Xiaoping bahkan tidak mencoba mengelak. Dia hanya membiarkan pukulan itu mendarat di tubuhnya. Apa? Anak ini tidak mengelak. Apa dia ingin bunuh diri? Goldman terkejut, tapi dia tidak bisa menarik kembali kekuatannya sekarang. Dong. Tinjunya mendarat dengan kokoh di dada Xiaoping, dan kekuatannya menyebar ke segala arah. Seolah-olah Oman Harimau datang entah dari mana, mengguncang hutan dan bahkan seluruh arena, seolah berada di ambang kehancuran. Huh, sayang sekali. Kupikir anak ini akan menjadi lawan yang baik setelah mengalahkan Soutayan. Goldman Sachs menatap ke langit dan mendesah. Tapi aku tidak menyangka dia sebodoh itu. Dia benar-benar berdiri di sana dan tidak bergerak. Aku meninjunya. Aku rasa dia harus tinggal di rumah sakit selama 4 atau 5 bulan kali ini. Dia tidak akan dapat pulih sampai setelah ujian masuk perguruan tinggi. Apa yang kamu teriakkan? Xiaoping berdiri di tempat yang sama, menjalankan jasa pelindung tubuh Dark North, merasakan kejutan dari kekuatan yang besar dan kuat ini, energi di tubuhnya dengan cepat disempurnakan, menikmati kenikmatan peningkatan kekuatan yang berkelanjutan. Tapi entah kenapa pria di depannya sepertinya sudah berhenti dan masih berpura-pura di sini, yang membuatnya sedikit tidak senang. Hai, mendengar suara Xiaoping, Goldman Sachs terkejut. Apa masalahnya? Mengapa Anda tidak mengeluarkan jeritan yang mengental darah? Mengapa Anda tidak dipukul oleh saya dan jatuh pingsan di tanah? Menurut logika normal, anak ini dipukul sendiri dan tidak ada alasan untuk tidak terluka parah. Kamu ingin membuatku menjerit dan jatuh pingsan dengan kekuatan kecilmu. Xiaoping berkata dengan jijik, aku berkata, teknik tinjumu hanya bisa digunakan untuk bertingkah lucu, dan itu tidak banyak berguna. Mendengar ini, Goldman Sachs marah dan berteriak, tidak mungkin, bagaimana mungkin ada orang yang tidak jatuh ke tanah sambil berteriak setelah saya pukul. Saya tidak percaya, saya tidak percaya. Dia tidak bisa menerima fakta absurd ini sama sekali. Dia sangat marah, mengepalkan tinjunya, seperti badai, tinju besar, pukulan ke tubuh Xiaoping, itu semua adalah kekuatannya. Bang, bang, bang. Setiap pukulan seperti lonceng pagi dan genderang sore, meledak dengan suara yang mengejutkan, tetapi Xiaoping masih berdiri di tempat yang sama, berdiri dengan tangan di belakang, bahkan tidak bergerak selangkah pun, membiarkan Goldman Sachs menyerang. Hanya dalam lima atau enam menit, Goldman Sachs tidak tahu berapa banyak pukulan yang dia lakukan, seratus pukulan, dua ratus pukulan, atau bahkan tiga ratus pukulan, tetapi orang ini masih bukan siapa-siapa, tetapi dia masih menunjukkan ekspresi yang sangat menyenangkan. Layak menjadi orang dengan kekuatan serangan terkuat di sekolah. Kekuatan setiap pukulan mencapai setidaknya tiga ribu pon kekuatan. Detaran besar membuat tubuhku dan dengan cepat menyempurnakan energi di tubuhku. Orang ini hanyalah kandidat terbaik untuk membantu saya dalam kultivasi saya. Xiaoping sangat puas. Dia merasa ki sejati di tubuhnya terus meningkat, dan ki sejati di dantiannya penuh. Dia samar-samar merasa bahwa dia akan menembus meridian ke-6 dan dipromosikan ke surga ke-6 dari seniman bela diri. Hai, energi dalam tubuh habis. Segera, dia menemukan bahwa dengan serangan Goldman Sachs, tampaknya efek pada dirinya sendiri semakin lemah, dan pada akhirnya, tidak ada cara untuk membantunya meningkatkan kekuatannya. Diperkirakan setelah serangan ini, tubuhnya telah terbiasa dengan serangan lawan, dan energi ramuan emas telah sepenuhnya disempurnakan, dan dia perlu mengambilnya lagi untuk dapat berkultivasi lagi. Sepertinya hari ini hanya bisa berakhir di sini. Xiaoping tahu bahwa meskipun dia terus bertarung seperti ini, dia tidak akan bisa terus meningkatkan kultivasinya. Tapi sekarang Goldman Sachs sudah terengah-engah dan pingsan. Dia memandang Xiaoping dengan sedikit putus asa, tidak mungkin, saya telah memukul dua atau tiga ratus pukulan, mengapa kamu baik-baik saja? Apakah kamu masih manusia? Aku berkata, tinjumu hanya bisa lucu. Xiaoping berdiri dengan tangan di belakang, menunjukkan sikap seorang master. Bahkan jika aku berdiri di sini dan dipukuli olehmu, aku tidak akan melawan sama sekali, dan aku akan baik-baik saja. Tapi kamu telah memukulku begitu banyak pukulan, kesopanan menuntut timbal balik, aku juga akan memukulmu. Ledakan! Begitu suara itu turun, Xiaoping mengangkat tinjunya dengan sia-sia, tulangnya berderit, ototnya menegang, sikap kudanya, memutar pinggangnya, kekuatan dari bawah ke atas, bagian transmisi, udara bergetar. Dia meninju Goldman Sachs, seperti meteorit yang menghantam tanah, kuat dan tak tertandingi, dan menghantam dada Goldman Sachs dengan keras. Ah! Goldman Sachs segera menjerit sengsara, tiga tulang rusuk patah dalam sekejap, dan kekuatan dahsyat menghantam paru-parunya. 46. Eh, gelombang-gelombang! Penonton di sekitar memandangi Goldman Sachs dengan sangat menyedihkan, yang dengan cepat dibawa pergi oleh staf medis. Diperkirakan setelah pukulan ini, jantungnya telah runtuh. Dia meninju musuh berkali-kali dan tidak ada yang terjadi. Tetapi ketika dia dipukul, dia terbang keluar, menjerit, dan terluka parah serta tidak sadarkan diri. Apakah ada akhir yang lebih kejam di dunia daripada ini? Xiaoping ini benar-benar iblis. Sialan, apakah tidak ada orang yang bisa menghukum pengganggu ini? Melihat penampilan anak ini di atas ring, saya tidak yakin. Metode kultivasi seperti apa yang dikembangkan anak ini? Mengapa tidak apa-apa memukulnya? Tidak ada keadilan? Bajingan seperti itu juga bisa masuk empat besar, apakah ada hukum di dunia? Sekelompok penonton meratap. Mereka sangat sedih, dan depresi di hati mereka pada dasarnya tak terlukiskan. Mereka menyaksikan bocah ini selangkah demi selangkah keempat besar, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Para siswa di kelas 12 SMA mati rasa, dia telah masuk empat besar. Bahkan jika anak ini memenangkan kejuaraan, itu bukan tidak mungkin. Metode kultivasi pelindung tubuh macam apa ini? Bagaimana bisa begitu aneh dan kuat? Mata indah Kyuk Suwe berkedip, mengungkapkan sedikit keraguan. Bahkan dengan matanya, dia tidak bisa melihat metode kultivasi apa yang sedang dikembangkan oleh Xiaoping. Namun, hal semacam ini tidak bisa dipertanyakan. Bagaimanapun, sekolah adalah tempat untuk berdawah dan menerima pendidikan. Tidak ada persyaratan wajib bagi siswa untuk mengolah metode kultivasi apapun. Ini adalah kebebasan siswa, dan tidak ada yang berhak bertanya. Segera, empat besar dimulai. Tidak diragukan lagi bahwa Jiang Yaru dengan mudah mengalahkan lawannya dengan kekuatannya yang kuat dan masuk empat besar. Dua lainnya yang masuk empat besar juga masuk sepuluh besar sekolah. Mereka adalah pria dan wanita, bernama Hong Yu dan Zhu Erkin, keduanya adalah master dari surga ke-6 seniman bela diri. Lawan Xiaoping adalah Hong Yu, dan lawan Zhu Erkin adalah Jiang Yaru. Dentang gelombang-gelombang. Saat bel berbunyi, kedua kelompok permainan dimainkan secara bersamaan. Tapi yang tidak diharapkan semua orang adalah Hong Yu baru saja naik ke atas panggung dan berkata kepada wasit, saya mengaku kalah. Apa? Semua orang terkejut dan menatap Hong Yu dengan tercengang. Mereka tidak menyangka Hong Yu akan membuat keputusan seperti itu. Ia justru mengaku kalah di empat besar. Apakah dia gila? Tapi Hong Yu juga punya ide sendiri. Setelah menonton pertandingan Xiaoping sebelumnya, dia tahu bahwa dia sama sekali bukan lawan Xiaoping. Jika dia memaksakan diri untuk bermain, dia takut dia akan berakhir seperti Zhou Tayan dan Goldman Sachs. Dia pasti terluka parah selama sebulan. Karena dia tidak bisa mengalahkan lawannya, dia mungkin juga menyerah saja. Lagi pula, sisa beberapa bulan ujian masuk perguruan tinggi sangat penting. Tidak perlu terluka di sini. Wasit juga sedikit terkejut. Kamu benar-benar mengaku kalah. Itu benar, aku mengaku kalah. Hong Yu meninggalkan ring tanpa ragu. Wasit tidak punya pilihan selain mengumumkan hasilnya. Begitu saja, Xiaoping menang tanpa perlawanan dan berhasil masuk final. Adapun Jiang Yaru, dia juga dengan cepat mengalahkan lawannya, Zhu Erkin. Dengan satu pukulan, dia mengirim Zhu Erkin terbang dari panggung, meninggalkannya tanpa kesempatan untuk membalas. Tidak mungkin. Apakah mereka benar-benar membiarkan anak ini masuk final? Sialan, bukankah itu berarti orang ini pasti akan menang? Siapa yang tidak tahu bahwa dia adalah seorang gigolo dan berselingkuh dengan Jiang Yaru? Bukankah itu benar? Ketika saatnya tiba, orang ini hanya perlu menyanjung Jiang Yaru dan mengatakan beberapa hal manis untuk membuat Jiang Yaru menyerah. Bukankah kejuaraan sekolah akan berada di tangannya dalam hitungan menit? Ini adalah operasi kotak hitam. Baik suami maupun istri telah menempati posisi pertama dan kedua. Apa yang harus dipertengkarkan? Saya tidak bisa menerima ini. Anak ini memenangkan kejuaraan dan membawa pulang kecantikan. Dia mengambil semua manfaatnya. Jangan khawatir, bajingan ini cepat atau lambat akan disambar petir. Banyak siswa mengutuk keras, sangat tidak mau menerima ini. Pada saat ini, Xia Ping dan Jiang Yaru juga memasuki ring. Akhirnya, tiba waktunya untuk final. Begitu mereka menang, mereka akan menjadi juara sekolah dan menerima hadiah 100 ribu koin federal. Tentu saja, tempat kedua pun akan menerima hadiah 10 ribu koin federal. Tempat ketiga dan keempat akan menerima 5 ribu koin federal, seribu koin federal, dan seterusnya. Xia Ping Jiang Yaru memandang Xia Ping dengan tatapan membara, mengungkapkan ekspresi aneh. Aku tidak pernah berpikir bahwa suatu hari aku akan bisa melawanmu di atas ring. Perasaan ini terlalu aneh. Karena menurut hasil Xia Ping sebelumnya, yaitu alam surga ketiga murid bela diri, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk mengikuti kompetisi pertarungan, apalagi bisa berdiri di panggung final. 30 tahun ke timur, 30 tahun ke barat, jangan menggertak anak muda yang malang. Xia Ping berdiri dengan tangan di belakang, menunjukkan sikap seorang Grandmaster. Matanya seolah melihat melalui kemakmuran dunia. Jangan mengira aku sama seperti sebelumnya. Jika aku benar-benar bertarung, bahkan kamu, Jiang Yaru, tidak akan menjadi lawanku. Sepertinya kamu memang sedikit berbeda. Jiang Yaru juga merasa momentum Xia Ping benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia bukan lagi anak laki-laki besar di rumah tetangganya, tetapi seorang ahli bela diri yang dapat bersaing dengannya di atas ring. Bahkan Zhou Tayan dan Goldman Sachs dipukuli olehnya dengan satu pukulan dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Kekuatan tempur ini, bahkan dia tidak akan meremehkannya, harus diperlakukan dengan hati-hati. Ayo, biarkan aku melihat seberapa banyak kamu telah tumbuh. Jiang Yaru memasang postur, memancarkan momentum kuat dari alam surga ketujuh murid bela diri, seperti gunung. Ini adalah penampilan sebenarnya dari seorang gadis jenius yang mendominasi seluruh sekolah. Begitu dia mulai, dia lebih kuat dari orang lain. Saya mengaku kalah. Tiba-tiba, Xia Ping menoleh ke Wasit dan berkata, mengaku kalah. Jiang Yaru tertegun, apa yang sedang terjadi? Baru saja penampilan pembangkit tenaga seni bela diri, ekspresi yang tidak akan pernah saya hilangkan, sekarang Anda benar-benar mengakui kekalahan kepada saya, sungguh lelucon. Wasit juga sedikit bingung dan bingung. Xia Ping, jangan bercanda, segera lawan aku dengan serius. Jiang Yaru berkata dengan marah, aku tahu kamu sangat kuat, dan tidak mungkin bagimu untuk mengakui kekalahan dengan mudah. Apakah kamu meremehkanku, Jiang Yaru? Dia memelototi Xia Ping, memancarkan kemarahan yang mengerikan, seperti harimau yang ganas. Mendengar ini, Xia Ping menyentuh bagian belakang kepalanya, menunjukkan ekspresi yang sangat khawatir, dan berkata, Istri, jangan marah, kita bisa membicarakan duel nanti, tapi kamu harus hati-hati, jangan sakiti sayang. Tentu saja, jika kamu ingin memukulku, pukul saja aku. Kulitku kasar dan tebal, dan aku bisa menahannya. Saya telah dipukuli oleh Anda berkali-kali sebelumnya, dan saya sudah lama terbiasa. Dia menepuk dadanya untuk menunjukkan bahwa dia kuat. Jiang Yaru tercengang, kepalanya seperti pasta, dan dia tidak bisa berpikir. Dia sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakan Xia Ping, sayang. Apa yang kamu bicarakan? Matanya penuh keraguan. 47 Ya Tuhan, berita ini benar-benar-benar. Jiang Yaru hamil oleh bajingan tak tahu malu ini. Seorang siswa laki-laki melihat ke langit dan mendesah, air mata mengalir di wajahnya. Dia tampaknya telah mengalami pukulan besar dan pingsan. Xia Ping ini adalah binatang buas, benar-benar binatang buas. Dia tidak memiliki kemanusiaan. Dia membuat seorang gadis sekolah menengah hamil di usia yang begitu muda. Apakah dia masih manusia? Semuanya? Katakan padaku, apakah dia manusia? Seorang siswa jangkung dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Dia hanya ingin bergegas dan mengalahkan Xia Ping. Nyatanya, ada banyak orang yang memiliki ide yang sama. Mereka hanya kekurangan seseorang yang naik dan berteriak. Tidak ada keadilan, apa bagusnya bajingan Xia Ping ini? Siapapun dari kita di sini seratus kali lebih baik daripada Xia Ping ini. Dari segi latar belakang keluarga, dari segi penampilan, apa yang harus dia bandingkan dengan kita? Sekelompok siswa sangat marah, dan ada sedikit kerumunan yang melonjak. Saya mengerti mengapa orang-orang kuat seperti Tau Yun dan Goldman Sachs bukanlah lawan orang ini. Tidak peduli bagaimana mereka memukul Xia Ping, dia acuh-ta'acuh. Tubuhnya sekeras pelat baja, sepertinya tidak ada yang menyerang dia. Seorang siswa berkacamata tiba-tiba menyadari dan sepertinya telah memecahkan masalah yang mengejutkan. Seseorang segera bertanya, apa yang terjadi? Cepat dan katakan itu. Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Xia Ping barusan? Murid berkacamata itu berspekulasi secara misterius dan berkata, Jiang Yaru sedang hamil. Dia memiliki temperamen yang buruk dan lebih buruk daripada wanita ketika dia datang bulan. Dia sering memukuli Xia Ping. Pikirkan, orang seperti apa Jiang Yaru. Dia adalah putri surga yang bangga dan seorang seniman bela diri yang kuat di lapisan surga ketujuh. Dia bisa disebut nomor satu di sekolah dan tak terkalahkan. Sederhananya, dia adalah tiranosaurus betina humanoid. Orang-orang seperti si Yong Batian hanya bisa dipukuli di depannya. Sering dipukuli oleh orang-orang seperti itu, selama kamu tidak mati, tahu pun akan ditempa menjadi baja. Xia Ping telah menjadi sangat kuat, itu bisa dimengerti. Semua orang tiba-tiba menyadari mengapa Xia Ping begitu kuat. Bocah ini awalnya adalah kayu limbah, jenis yang sangat tidak mencolok di sekolah, dan siapapun dapat menginjaknya. Namun, setelah berhubungan dengan Jiang Yaru, dia sering dipukuli, jadi dia melatih kemampuannya. Lagi pula, jika Anda ingin bertahan hidup di bawah pemukulan tiranosaurus betina humanoid, Anda tidak bisa tidak menjadi lebih kuat. Kakak, setelah mendengar apa yang kamu katakan, tiba-tiba aku merasa itu masuk akal. Plotnya sangat jelas. Sial, kenapa hidup anak ini begitu baik? Dia dipukuli oleh Primadona Kampus, tapi dia benar-benar melatih seni bela dirinya sampai bisa masuk final. Apa dia sekuat ini? Saya tidak terlalu percaya. Sejujurnya, saya tidak takut ditertawakan, tetapi saya sering dipukuli oleh pacar saya yang beratnya lebih dari 150 pound, tetapi itu tidak memberikan efek seperti itu. Saya baru saja pergi ke rumah sakit untuk perawatan darurat beberapa kali. Tentu saja, dia tidak melakukannya dengan sengaja. Terkadang, dia tidak tahu bagaimana mengendalikan tangan dan kakinya. Bagaimana pacarmu bisa dibandingkan dengan Primadona Kampus, Jiang Yaru? Ketika mereka memukuli pacar mereka, mereka memukulinya sampai mati. Ini adalah jenis yang sepenuhnya merangsang potensi tubuh mereka. Itu di level yang berbeda. Aku masih sangat tertarik dengan pengalaman kakak ini. Bolehkah aku bertanya bagaimana kamu berhubungan dengan pacar itu? Kamu masih belum putus. Apakah Anda sedang diancam? Banyak siswa membicarakannya. Mereka semua mengerti mengapa Siaping menjadi begitu kuat. Roma tidak dibangun dalam sehari. Diperkirakan hanya setelah bertahun-tahun pelatihan dia dapat memiliki keterampilan seperti itu. Para siswa kelas 12 juga membentuk lingkaran. Meskipun desas-desus bahwa Jiang Yaru hamil berasal dari mereka, bagaimanapun juga itu adalah desas-desus, dan belum dikonfirmasi. Tapi sekarang bajingan Siaping ini benar-benar mengakuinya. Itu benar. Kyuxue, guru wali kelas, bahkan lebih tercengang. Dia merasa bahwa dia baru menjadi wali kelas selama setengah tahun, tetapi dia telah mengalami terlalu banyak hal. Ada dua siswa yang ditangkap polisi karena lari telanjang di sekolah dan ditahan selama tujuh hari, yang membuatnya sangat pusing. Tapi sekarang, seorang siswa top, dewi sekolah, hamil, dan ayahnya bahkan menjadi teman sekelasnya. Ya Tuhan, mengapa masyarakat ini begitu rumit? Siaping. Mendengar diskusi para siswa di sekitarnya, Jiang Yaru akhirnya mengerti apa maksud bajingan ini. Dia sangat marah sehingga wajahnya yang putih dan lembut langsung memerah, dan kepalanya hampir mengeluarkan asap. Dia sama sekali tidak ada hubungannya dengan bajingan tak tahu malu ini. Mereka hanyalah tetangga yang saling kenal sejak kecil. Kapan dia hamil oleh pria ini, dan bahkan memiliki janin? Dari mana rumor ini berasal? Meskipun dia belum pernah mengalahkan Siaping sebelumnya, dia tidak tahu mengapa, kali ini dia sangat ingin mengalahkan pria tak tahu malu di depannya dan dengan sengaja menyebarkan desas-desus. Siaping memutar matanya dan berkata, Yah, jika tidak ada yang lain, aku akan pergi. Tiba-tiba aku merasa ingin buang air kecil dan ingin pergi ke toilet. Setelah menjatuhkan kalimat ini, dia menyelinap pergi. Bajingan. Jiang Yaru sangat marah hingga dia hampir mati. Bagaimana dia bisa membiarkan bocah ini lolos? Tapi sebelum dia bisa menghentikan bocah ini, wasit datang, meraih tangannya, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan mengumumkan dengan keras, saya nyatakan, sang juara adalah Jiang Yaru. Aku, aku, Jiang Yaru ingin mengejar, tetapi ditangkap oleh wasit. Dia tidak bisa bergerak. Lagi pula, setelah memenangkan kejuaraan, dia harus naik podium untuk menerima hadiahnya. Tidak mungkin membiarkannya pergi. Dia sangat marah sehingga dia menghentakkan kakinya. Tunggu saja, bajingan ini cepat atau lambat akan ditangkap olehnya. Pada saat itu, dia harus memberikan pandangan yang baik kepada bajingan Siaping ini, jika tidak, dia tidak akan menjadi Jiang Yaru. Saat ini, Siaping datang ke toilet. Dia memang sedikit kencing, dan memanfaatkan kesempatan ini untuk bersembunyi. Kalau tidak, jika siswa lain melihatnya, mereka mungkin benar-benar akan datang dan memukulinya. Didi gelombang-gelombang. Suara sistem datang, selamat kepada Tuan Rumah, menyebabkan kemarahan publik dan menarik banyak kebencian. Sejauh ini, Tuan Rumah telah menerima total 3.700 poin kebencian. Saya berharap untuk terus bekerja keras. 3.700 poin kebencian. Mendengar nomor ini, mata Siaping berbinar. Awalnya, karena pertukaran teknik perlindungan tubuh Dark North, titik kebencian di tubuhnya pada dasarnya dikonsumsi. Tetapi karena duel tersebut, hal itu menimbulkan kemarahan sejumlah besar siswa, dan tiba-tiba memperoleh lebih dari 3.000 poin kebencian, yang merupakan panen besar. Satu-satunya kelemahan adalah dia sekarang telah menjadi musuh publik sekolah, dan reputasinya lebih buruk daripada kotoran anjing. Mungkin saat dia berjalan di jalan, dia akan dilempar telur busuk atau semacamnya. Pasti ada kerugian saat ada keuntungan. Tidak ada yang lebih di dunia ini selain ini. Siaping sangat berpikiran terbuka dan tidak terus mengkhawatirkan hal semacam ini. Lupakan saja, ini sudah malam. Ayo pulang untuk makan malam. Setelah seharian berkompetisi, sudah jam 5 atau 6 sore, dan dia lapar. 48. Melihat orang-orang dengan pakaian olahraga putih mengelilinginya, mata Siaping berkedip, tapi dia tidak panik. Ini adalah gerbang sekolah. Di depan umum, orang-orang ini tidak berani bergerak. Dan bahkan jika mereka benar-benar bergerak, dia tidak takut. Apakah kamu Siaping? Orang yang berbicara adalah seorang pemuda dengan potongan bas. Dia berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Tubuhnya sangat kuat, matanya seperti dewa, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Setiap gerakannya tampak alami. Tampaknya sambil berjalan, dia mengintegrasikan seni bela diri ke dalam gerakannya yang biasa. Siaping segera melihat bahwa pihak lain adalah seorang master, lebih kuat dari Zou Tayan. Saya, mengapa Anda mencari saya? Siaping menatap pria dengan potongan dengungan ringan. Mata pria dengan potongan dengungan mengungkapkan cahaya yang menakutkan dan dia berkata dengan agresif, nama saya Yao Zhong, murid tertua dari Aula Seni Bela Diri Wu Wei. Zou Tay, An juga belajar di Aula Seni Bela Diri ini. Artinya, dia adalah adik laki-laki saya. Apakah Anda mengerti maksud saya? Momentum besar di tubuhnya hancur seolah dia ingin memaksa Siaping untuk menyerah. Jadi begitu, Zou Tayan tidak bisa mengalahkanku, jadi dia memintamu, kakak laki-lakinya, untuk menggangguku. Siaping memandang pihak lain dengan jijik, setelah mengalahkan yang muda, yang tua keluar. Sepertinya Zou Tayan benar-benar pecundang. Diam, nak, apa yang kamu tahu? Siapa yang kau sebut pecundang? Jangan sebarkan gosip di sini. Kakak Zou tidak meminta kami untuk datang. Kami datang sendiri. Sekelompok pria dengan pakaian olahraga putih berteriak dengan marah dan menatap Siaping dengan marah. Mereka hanya ingin memakan anak ini hidup-hidup. Jika mereka membiarkan orang lain percaya bahwa balai seni bela diri Wu Wei mereka adalah sekelompok pecundang, reputasi mereka akan hancur. Sepertinya kamu tidak hanya tercela dan tidak tahu malu, tetapi mulutmu juga sangat beracun. Yao Zhong menatap Siaping, tetapi seniman bela diri mengandalkan kekuatan, keterampilan, dan yang kuat dihormati, bukan kata-kata. Orang yang hanya mengandalkan mulutnya untuk berbicara hanya akan memiliki sedikit kemampuan ini seumur hidupnya. Ada sedikit rasa dingin di sudut mulutnya. Siaping berkata dengan ringan, benarkah? Adik laki-lakimu tampaknya telah dikalahkan oleh seseorang yang hanya tahu bagaimana berbicara, dan dia lumpuh dengan satu pukulan. Dia bahkan tidak bisa bangun. Diam, apakah aku mengizinkanmu untuk berbicara? Anda tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Mata Yao Zhong bersinar dengan cahaya dingin. Dia tiba-tiba bergerak dan menamparkan wajah Siaping. Suara tamparan bersiul di udara, mengandung kekuatan yang kuat. Apalagi telapak tangan ini sangat aneh dan menakutkan. Dalam sekejap mata, bayangan telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara, seperti kupu-kupu terbang di antara bunga. Mustahil untuk melihat melalui telapak tangan ini. Suara mendesing. Siaping bahkan tidak melihatnya. Sosoknya melintas dan dia mundur beberapa langkah, dengan mudah menghindari telapak tangan. Dengan keras, telapak tangan menghantam udara kosong. Kekuatan telapak tangan yang kuat bergetar dan melesat ke segala arah. Jejak telapak tangan yang jelas segera ditinggalkan di dinding semen di dekatnya. Kerikil jatuh dengan tabrakan. Apa? Bocah ini benar-benar mengelak seribu telapak tangan ilusi kakak sulung. Bagaimana ini mungkin? Sekelompok pria dengan pakaian olahraga putih terkejut. Mereka telah merencanakan untuk menonton pertunjukan yang bagus. Mereka ingin melihat keadaan menyedihkan bocah ini ditampar oleh kakak senior mereka. Jika dia ditampar, dia mungkin akan kehilangan beberapa gigi. Mulutnya akan penuh dengan darah dan dia akan tergeletak di tanah seperti anjing. Namun, bocah ini dengan mudah menghindari serangan telapak tangan, tampak seringan awan dan selembut angin. Tidak heran kamu bisa mengalahkan saudara mudaku Zou Tayan. Mata Yao Zhong berkilat. Kamu benar-benar bisa melarikan diri dari Tousan Ilusori Palemsku. Sepertinya kamu tidak palsu. Dia adalah pembangkit tenaga listrik dari surga ketujuh murid bela diri dan itu adalah serangan mendadak. Tapi anak ini sebenarnya bisa menghindarinya. Keadaan ini sangat tidak biasa. Kamu mau mati. Mata Xiaoping menunjukkan jejak kemarahan. Orang ini jelas ingin memprovokasi dia. Jika dia tidak menghindarinya sekarang, dia akan segera ditampar olehnya. Wajahnya akan bengkak dan dia akan benar-benar dipermalukan. Mencari kematian. Yao Zhong mencibir, dengan kekuatanmu, kamu ingin melawanku. Saya menyarankan Anda untuk menanggungnya. Bahkan jika kamu cukup beruntung untuk lolos dari telapak tanganku, kamu tidak bisa menjadi lawanku. Dan aku di sini bukan untuk bertengkar denganmu. Aku di sini hanya untuk memperingatkanmu. Jangan terlalu sombong. Kalau tidak, cepat atau lambat, kamu akan mendapat masalah. Meskipun adik laki-lakiku kalah darimu kali ini, bukan berarti dia akan kalah darimu di masa depan. Kebencian ini, dia akan datang untuk membalaskan dendamnya di masa depan. Tunggu saja. Setelah mengatakan ini, dia ingin pergi dengan sekelompok orang. Kamu memukulku dengan telapak tangan. Apakah kamu pikir kamu bisa pergi dengan mudah? Siaping menatap Yao Zhong dengan samar. Kamu juga menerima pukulan dariku. Mari kita lihat apakah kamu memiliki kualifikasi untuk berbicara besar. Boom gelombang-gelombang. Dalam sekejap, tubuhnya bergerak, dan momentumnya meroket. Dia menyeberang tiga atau empat meter dalam sekejap, mendatangi Yao Zhong, dan meninjunya dengan sia-sia. Tinju naga lima bentuk tinju, naga biru menggerakkan langit. Apa? Wajah Yao Zhong berubah drastis. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa anak ini berani menyerangnya, pembangkit tenaga listrik dari surga ketujuh murid bela diri, dan dia sedikit lengah. Dan pukulan ini sangat menakutkan dan sombong, memancarkan kekuatan besar ribuan pound, gemuruh, dan energi memancar ke segala arah, seolah-olah ada naga raksasa yang meraung di kehampaan, mengguncang dunia. Terburu-buru, dia hanya bisa mengulurkan tangannya dan memasang postur bertahan. Tinju dan kedua telapak tangan bertabrakan, dan energinya meledak. Yao Zhong tidak tahan dengan kekuatan yang menakutkan ini, dan tubuhnya segera meledak. Ledakan. Tubuhnya menabrak dinding sekolah, menciptakan lubang berbentuk manusia. Kerikil terciprat kemana-mana, asap dan debu mengepul, dan bahkan dia mau-tidak mau mengeluarkan seteguk darah dan paru-parunya terluka. Kamu berani berbicara omong kosong kepadaku dengan kemampuan kecil ini. Kamu, Yao Zhong, tidak memenuhi syarat. Apakah kamu mengerti? Siaping memandang Yao Zhong, yang terpesona oleh pukulannya sendiri, dan berdiri dengan tangan di belakang punggung. Jika kamu membuatku marah, aku juga akan melumpuhkanmu dengan satu pukulan dan mengirimmu ke rumah sakit, sama seperti adik laki-lakimu yang bodoh. Mendengar hal itu, sekelompok ria berbaju olahraga putih marah dan meledak. Menyelinap menyerang dan kamu berani menjadi begitu sombong. Kamu berani menyerang kakak Yao, kamu ingin mati. Ayo naik dan bunuh dia bersama dan tunjukkan padanya kekuatan. Mereka semua marah karena marah. Kamu ingin bertarung. Anda sebaiknya memikirkannya. Siaping mencibir. Ini adalah sekolah menengah ke-95 kota Tiansui. Ini wilayah saya. Selama saya menelepon, ratusan saudara akan keluar. Jika kamu ingin mati, lakukanlah. Mendengar ini, selusin pria berbaju olahraga putih tiba-tiba tertegun dan sedikit malu. Baru sekarang mereka ingat bahwa mereka berada di wilayah orang lain, berdiri di gerbang sekolah. Jika anak ini benar-benar berteriak, mungkin ratusan orang akan segera keluar dan menghajar mereka. Pada saat itu, mereka mungkin akan sengsara, dan mereka harus pergi ke rumah sakit setidaknya selama beberapa bulan. 49. Hentikan. Dengan suara keras, kerikil berguling ke bawah, dan Yao Zhong keluar dari tembok. Dia memandang Xiaoping dengan wajah yang sangat suram. Dia tidak menyangka anak ini berani menyerangnya. Dan kekuatan pihak lain memang tidak sederhana. Dia hanyalah seorang seniman bela diri di lapisan langit kelima, tetapi dia memiliki kekuatan untuk mengirimnya terbang dengan pukulan, sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Meski ada juga alasan kecerobohannya sendiri, secara keseluruhan, anak ini sangat kuat. Pantas saja dia bisa mengalahkan Zhou Tayan dengan satu pukulan. Ini tidak masuk akal. kakak Yao. Sekelompok pria dengan pakaian olahraga putih memandang Yao Zhong, mengertakan gigi, sangat tidak mau. Yao Zhong menatap Xiaoping dengan muram, kamu sangat baik, kamu benar-benar memiliki kemampuan untuk mengirimku terbang dengan satu pukulan. Meskipun itu adalah serangan diam-diam saat aku ceroboh, aku harus mengakui bahwa kamu memiliki beberapa kemampuan. Jangan berpura-pura, kamu muntah darah setelah dipukul olehku. Xiaoping berkata dengan nada menghina. Sejujurnya, meski kamu tidak ceroboh, kamu bukan lawanku. Berengsek, anak ini terlalu sombong. Sekelompok pria dengan pakaian olahraga putih marah, dan mereka tidak sabar untuk bergegas dan menghajar bajingan ini. Jelas bahwa dia mengandalkan serangan diam-diam untuk menerbangkan saudara senior Yao Zhong. Sekarang dia sangat sombong untuk keluar dan pamer. Mereka belum pernah melihat orang yang begitu murah. Itu hanya sampah di lapisan langit kelima. Menghadapi master di lapisan surga ketujuh, kualifikasi apa yang dia miliki untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Jelas bahwa dia perlu dipukuli. Wajah Yao Zhong sangat jelek. Jika dia bisa, dia ingin bergegas dan memukuli anak ini, tetapi nyatanya, setelah dipukul oleh pihak lain, tubuhnya sedikit banyak terluka, dan kekuatan tempurnya rusak. Jika mereka benar-benar bertarung, dia mungkin bukan lawan dari pihak lain. Tentu saja, dia tidak akan mengakui hal semacam ini bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Siaping, aku tidak ingin berdebat denganmu. Pakar dibuat melalui pertempuran, bukan melalui kesombongan. Yao Zhong menatap Siaping dan berkata, kamu telah menjadi sepuluh besar di sekolah saat ini, dan kamu pasti akan mewakili sekolah menengah ke-95 dalam kompetisi pertarungan sekolah menengah kota Tiansui, dan aku juga perwakilan dari sekolah menengah ke-99. Sekolah. Ketika saatnya tiba, aku ingin melihat apakah kamu masih bisa begitu sombong di atas ring. Ayo pergi. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan pergi bersama kelompok saudaranya. Meskipun pria lain dengan pakaian olahraga putih sangat enggan, mereka juga tahu bahwa mencari masalah di depan sekolah orang lain adalah hal yang sangat tidak bijaksana. Mereka mungkin diserang oleh sekelompok orang. Oleh karena itu, mereka semua memelototi Siaping tanpa berkata apa-apa dan segera pergi bersama Yao Zhong. Sekelompok idiot, Siaping memandang orang-orang dari balai seni bela diri Wu Wei ini dengan jijik. Jika orang-orang ini mengepungnya bersama, dia hanya bisa melarikan diri. Itu karena dia sekarang adalah musuh publik sekolah, jenis yang membuat marah manusia dan dewa. Dia tidak memiliki kemampuan untuk meninggikan suaranya, dan jika para siswa melihatnya dipukuli, mereka mungkin akan bersorak untuknya. Tentu saja, orang-orang dari balai seni bela diri Wu Wei ini tidak mengetahui hal ini dan mereka semua ketakutan. Tapi apakah kita akan bertemu lagi di arena? Saya khawatir lain kali kita bertemu, saya tidak akan menjadi seniman bela diri di lapisan surga kelima. Mata Xiaoping menunjukkan cahaya dingin, melihat ke belakang orang-orang itu pergi. Yao Zhong dan kelompoknya dengan cepat kembali ke balai seni bela diri Wu Wei. Mereka semua cemberut dan mengepalkan tangan, sangat tidak rela. Sialan, kakak senior Yao, mengapa kamu harus menanggungnya? Benar, itu hanya sampah di lapisan surga kelima. Dengan kekuatan kakak senior Yao, satu pukulan sudah cukup untuk melumpuhkan anak ini dan mengirimnya langsung ke rumah sakit. Jika kamu takut dikepung oleh orang-orang dari SMA 95, kamu tidak perlu takut. Paling buruk, kita akan bertarung sampai mati bersamanya. Iya, siapa yang takut pada siapa, bukan berarti kita belum pernah terluka sebelumnya. Aku tidak bisa menelan diremas oleh anak itu seperti ini. Sekelompok orang sangat marah, mereka semua baru saja marah oleh Xiaoping, dan semua orang ingin balas dendam. Engah, pada saat ini, Yao Zhong mau tidak mau memuntahkan seteguk darah di lantai kayu. Wajahnya pucat, dan tubuhnya tampak sangat lemah. Kakak Yao. Semua orang terkejut dan ingin mendukung Yao Zhong. Mereka tidak tahu mengapa ini terjadi pada Yao Zhong. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Ini hanya seteguk darah ekstravasasi. Aku akan baik-baik saja setelah memuntahkannya. Yao Zhong melambaikan tangannya, menandakan bahwa luka di tubuhnya bukanlah masalah besar. Seseorang terkejut, tidak, Kakak Yao, apakah bajingan tak tahu malu itu benar-benar mengatakannya. Anak itu baru saja menyerangmu dan melukaimu dengan satu pukulan. Semua orang menunjukkan tampilan yang sulit dipercaya. Yao Zhong adalah pembangkit tenaga listrik di lapisan surgawi ketujuh. Bagaimana dia bisa terluka oleh seorang seniman bela diri kecil di lapisan surgawi kelima. Bahkan jika itu adalah serangan diam-diam, itu akan sangat sulit. Meskipun aku sangat tidak rela, anak itu memang menyakitiku. Yao Zhong mengepalkan tinjunya, dan wajahnya sangat tidak rela, dia bisa mengalahkan junior brother Zhou Tayan, dan itu bukan gertakan. Kekuatan serangan semacam itu memang cukup untuk mengancam kekuatan lapisan surga ketujuh. Aku ceroboh sekarang dan terkena gerakan. Jika bukan karena ini, dia akan melawan sekarang. Bagaimana dia bisa menanggungnya dan begitu dirugikan. Wajah seseorang sangat jelek, jika ini masalahnya, bukankah itu berarti bahkan kakak senior Yao bukanlah lawan anak itu. Apakah kita tidak punya pilihan selain menelan penghinaan ini? Yang lain juga tidak mau. Mereka semua adalah seniman bela diri, dan semuanya berdarah panas dan sombong. Bagaimana mereka bisa menelan amarah mereka ketika mereka memperebutkan satu kata ketidaksepakatan? Telan kentut. Yao Zhong meremas tinjunya dan mencibir, anak itu hanyalah serangan diam-diam dan memukulku ketika aku tidak siap. Dengan kemampuannya yang sebenarnya, bagaimana dia bisa menjadi lawanku? Dan aku berada di puncak lapisan surgawi ketujuh. Sebulan lagi, aku akan mampu menembus meridian kedelapan dan dipromosikan ke lapisan surgawi kedelapan. Kekuatanku akan meningkat pesat, dan pukulanku akan memiliki kekuatan sepuluh ribu jin. Sangat mudah untuk berurusan dengan seorang seniman bela diri di lapisan surgawi kelima. Matanya sangat arogan dan penuh keyakinan mutlak. Seperti yang diharapkan dari kakak senior Yao, dia terlalu kuat. Dia hanya seorang siswa sekolah menengah, dan dia memiliki kesempatan untuk menembus lapisan langit kedelapan. Jika ini bukan jenius, apa itu jenius? Diperkirakan kakak Yao adalah yang terkuat di SMA terdekat. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan di kompetisi pertarungan sekolah menengah kota Tiansui, dia dapat mencapai hasil yang sangat bagus. Bocah itu sudah mati, tidak apa-apa jika dia tidak bertemu kakak senior Yao. Begitu dia bertemu dengannya, ajalnya akan menyedihkan. Sekelompok orang membicarakannya, dan mata mereka berbinar. Seniman bela diri sembilan lapisan surgawi, satu lapisan surgawi lebih kuat dari yang lain. Beberapa orang kuat dapat bertarung melintasi lapisan surgawi pertama, tetapi tidak mungkin untuk menantang lapisan surgawi ketiga. 50. Melihat Siaping masuk, ibunya Huang Lansin segera melangkah maju dan bertanya, Nak, apa yang terjadi? Bagaimana saya mendengar bahwa Anda membuat Yaru hamil? Kapan ini terjadi? Kenapa kamu tidak memberi tahu kami tentang hal yang begitu penting? Sekarang orang-orang sekarat. Dia menatap Siaping dengan wajah bermartabat. Eh gelombang-gelombang. Siaping tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Dia tidak tahu bahwa rumor di sekolah telah menyebar ke rumahnya begitu cepat. Kecepatan rumor itu benar-benar luar biasa. Nak, kamu melakukan ini terlalu banyak. Ayahnya Siacuan Liu berkata dengan getir, kamu hanya seorang siswa sekolah menengah dan kamu tahu bagaimana bermain dengan wanita di mana-mana. Kamu bahkan telah membunuh orang. Kamu tidak dewasa dan stabil seperti ayahmu. Sejujurnya, sebelum aku bertemu ibumu, aku masih perawan, dan aku bahkan tidak memegang tangan seorang gadis. Siaping menatap ayahnya dengan jijik. Apakah ini matang dan mantap? Hanya saja dia tidak populer. Apakah Anda pikir saya tidak dapat mendengarnya jika Anda mengubah kata-kata Anda? Apa sorot matamu itu? Nak. Siacuan Liu sedikit gila dan berkata, jangan pikir aku tidak bisa mengerti apa yang kamu pikirkan. Lagi pula, kamu pikir ayahmu tidak populer saat itu, jadi kamu seperti ini. Tapi nyatanya, tebakanmu salah, sangat salah. Saat itu, aku, Siacuan Liu, adalah pria paling tampan di sekolah. Saya tidak tahu berapa banyak cinta pertama dan kekasih impian perempuan. Saya hampir menjadi bintang, Anda tahu. Meskipun saya setengah bayar dan gemuk sekarang, dengan perut buncit, lingkar pinggang beberapa lingkaran lebih besar, dan bahkan garis rambut telah surut, saya tidak dapat menyangkal bahwa saya tampan dan tidak terkendali. Dia hampir ingin mengambil foto masa mudanya. Yah, jangan membual di sini. Ibunya Huang Lansin memelototi Siacuan Liu dan berkata, sekarang kita harus menyelesaikan masalah pernikahan putra kita. Gadis itu hamil, ini bukan masalah sepele, tahu. Ehem. Siacuan Liu terbatuk dan berkata dengan wajah datar, benar. Nak, beritahu aku apa yang harus dilakukan. Yaru adalah anak tetangga kita. Kami sudah saling kenal sejak kecil. Dia cantik dan memiliki karakter yang baik. Meskipun aku tidak tahu mengapa dia buta untuk jatuh cinta dengan pria sepertimu, kami hanya bisa menerimanya. Keluarga Siacami bukanlah tipe orang yang tidak menyekam mulut setelah makan. Kita harus bertanggung jawab atas apa yang harus kita lakukan. Mendengar ini, Siaping menatap ayahnya tanpa berkata-kata. Apakah dia benar-benar tak tertahankan? Dia benar-benar berpikir bahwa orang lain buta untuk jatuh cinta padanya. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Putra kami memang memiliki beberapa poin bagus, tetapi itu tidak jelas. Ibunya, Huang Lansin, berkata, untuk dapat melakukan hal semacam ini kali ini, saya kira kuburan leluhur berasap. Sudut mulut Siaping berkedut. Keuntungan apa yang tidak terlihat jelas? Apakah masih menguntungkan jika tidak jelas? Mengapa tidak mengatakan saja bahwa dia tidak memiliki poin bagus tentang dirinya? Apakah ada kebutuhan untuk bertele-tele? Dia terbatuk dan menghentikan orang tuanya untuk melanjutkan. Kamu salah paham. Itu hanya rumor. Tidak ada apa-apa antara aku dan dia. Dia tidak hamil. Apa? Mendengar ini, ibunya Huang Lansin jelas menunjukkan ekspresi kecewa, tapi sepertinya dia sudah menduganya. Aku tahu itu. Tidak ada makan siang gratis yang jatuh dari langit. Ayahnya, si Acuan Liu, menatap langit dan menghela nafas panjang. Sepertinya nak, jika kamu ingin terbebas dari lajang, kamu harus pergi kencan buta. Kamu harus mengikuti jejakku. Tapi jangan khawatir, ini adalah tradisi keluarga. Siaping mengabaikan kedua orang tuanya yang aneh, langsung pergi ke ruang tamu untuk makan malam, lalu kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Tiga hari kemudian, suatu pagi, di kamar tidur. Ledakan. Siaping menjalankan seni rahasia abadi yang murni. Tubuhnya bergetar, dan ki sejati di tubuhnya melonjak. Sinar matahari di luar jendela bersinar dan berubah menjadi energi tak berujung yang mengalir ke tubuhnya. Pada saat yang sama, energi dari dua atau tiga botol ramuan emas yang baru saja dia minum juga dengan cepat disempurnakan dengan bantuan seni rahasia abadi yang murni, berubah menjadi sejumlah besar ki sejati dan mengalir ke kedalaman dantiannya. Gemuru gelombang-gelombang. Pada saat ini, udara di sekitarnya bergetar, dan ki sejati di tubuhnya melonjak seperti air pasang, mengalir di sekitar meridian tubuhnya. Dengan sekejap, sebuah pos pemeriksaan segera dipatahkan oleh kekuatan yang dahsyat. Akhirnya, saat ini, Siaping menghubungkan meridian ke-6 dan dipromosikan ke surga ke-6 dari seniman bela diri. Surga ke-6 dari seniman bela diri. Siaping mengepalkan tinjunya dan membuka matanya, memperlihatkan cahaya yang menakutkan, seolah-olah mengandung nyala api. Ada simbol matahari yang berputar di kedalaman pupilnya, mengungkapkan rasa misterius. Dia merasa bahwa pada saat dia dipromosikan ke surga ke-6 dari seniman bela diri, kekuatan dan kecepatan tubuhnya telah meningkat pesat, setidaknya lebih dari 40% lebih kuat. Bahkan ki sejati di tubuhnya menjadi jauh lebih kuat, dan dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan gunung. Bahkan kekuatan spiritualnya menjadi jauh lebih kuat, dan jangkauan penjelajahannya meningkat menjadi 30 meter. Selama dia memikirkannya, 30 meter yang berpusat di tubuhnya berada dalam jangkauan penjelajahannya, bahkan jika seekor lalat terbang, seekor semut merayap, dia mengetahuinya dengan jelas. Teknik perlindungan tubuh Dark North ini benar-benar luar biasa. Ini layak menjadi teknik tambahan terbaik. Siaping hanya bisa menghela nafas. Dia berharap akan membutuhkan setidaknya satu bulan baginya untuk dapat mempromosikan ke surga ke-6 dari seniman bela diri. Tetapi siapa yang mengira bahwa setelah berlatih teknik ini, dengan bantuan orang lain, dia akan mampu meredam tubuhnya dan meningkatkan efisiensi penyerapan energi. Hanya dalam tiga hari, dia menyerap 10 botol ramuan emas, dan akhirnya mengisi dantiannya dengan ki sejati dan berhasil menerobos ke alam surga ke-6 seniman bela diri. Tetapi jika saya ingin terus mempercepat kultivasi saya, saya khawatir saya perlu menemukan lebih banyak lawan dan membiarkan lebih banyak orang kuat mengalahkan tubuh untuk meningkatkan efisiensi penyerapan energi tubuh. Mata siaping berkilat, dan matanya berkilat dengan sedikit ambisi. Sekarang dia tidak hanya ingin dipromosikan ke surga ke-7 dari seniman bela diri, bahkan jika itu adalah surga ke-8 dari seniman bela diri, dia ingin mencapai surga ke-9. Lagi pula, dalam kompetisi pertarungan siswa sekolah menengah, dikatakan bahwa bahkan monster dari surga ke-9 dari seniman bela diri juga ada, hanya alam surga ke-6 dari seniman bela diri saja tidak cukup. Tetapi masalahnya adalah jika dia ingin menjalankan teknik perlindungan tubuh Dark North untuk budidaya, dia harus menemukan lebih banyak lawan, tetapi semakin sedikit orang di sekolah yang memenuhi syarat untuk menjadi lawannya. Jika itu adalah lawan yang lebih lemah dari dirinya, maka tidak ada gunanya baginya. Menyerangnya mirip dengan semut, dan tidak mungkin untuk terus meningkatkan kultivasinya. Sepertinya saya harus menemukan tempat di mana ada banyak lawan, dan mereka harus cukup kuat. Mata siaping berkedip, memikirkan masalah kultivasi di masa depan. Benar, Aula seni bela diri. Terima kasih telah menonton!